Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di video sebelumnya saya membahas tentang keywords, kali ini kita masuk tentang rumah web untuk integrasi domain yang kita punya dengan Sinepiksa di sini. Oke, saya akan login dulu ke rumah web. Rumah web, oke. Rumah web, saya akan login ke layanan rumah web. Oke, di sini saya akan login dulu. Saya sengaja sudah menyiapkan domainnya seperti di layanan yang lain. Ini adalah domain saya, yaitu Sinepiksa.club di sini. Oke, saya akan tambahkan domain ini ke Sinepiksa dulu. Oke, di sini. Kita klik rate. Oh, sorry. Di sini, Sinepiksa.club. Kita akan paste di sini. Kita klik rate. Oh, ada spasinya. Sorry, sorry. Nah, sekarang kita masuk ke DNS manajemen. Ini dia, ada menu baru. Ini berbeda lagi dengan... Jadi, tiap layanan domain itu berbeda-beda menunya. Tapi pasti kita masuk ke bagian DNS gitu. Maupun namanya itu macam-macam. Ada DNS zona server, DNS zone, DNS manajemen. Kalau di Namecheap itu manage advanced DNS gitu kan. Tapi pasti kita masuk dan mengatur di bagian DNS gitu. Jadi, kita tinggal masuk ke DNS manajemen. Kita klik start. Oke. Dia masih loading ya. Oke. Di sini manage DNS service successful active. Start di sini. Kita pilih dulu. Nah, di sini kita tinggal menambahkan record. Intinya pokoknya DNS. Pengaturan DNS. Kemudian new record. Chiname. Intinya di situ. Kita tambahkan new record. Nah, ini dia. Kita pilih Chiname. Kita akan menambahkan domain utama ya. Di sini. Jadi, tinggal klik. Kita tinggal meng-insertnya www. Kemudian dipaste di sini. Sorry. Ini yang dipaste. Yang di copy ini dulu. Domain destinasi bawaan dari Sinepiksa. Kita paste di sini. Kita add new record. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Sekarang, kita tambahkan Chiname host yang di-generate random oleh Sinepiksa. Kita tambahkan di sini. Kemudian Chiname destination-nya kita tambahkan juga. Kita pilih Chiname. Kita paste di sini. Kita add record. Sudah selesai. Hanya seperti itu saja. Jadi, sampai di sini kita masuk ke DNS management dari domain kita. Kemudian DNS management. Nah, ini dia. Chiname-nya sudah masuk. Sudah ditambahkan. Tinggal teman-teman verifikasi saja di sini. Cek validasi. Nanti kalau sudah terverifikasi, maka teman-teman sudah bisa menggunakan domain-nya teman-teman sendiri untuk digunakan di dalam Sinepiksa. Leading Pick yang teman-teman buat di dalamnya. Oke. Jadi, hanya seperti itu. Intinya itu adalah DNS management. Add new record. Chiname. Tambahkan dua Chiname yang pertama dari sini. Dengan domain utamanya. WWW. Kemudian Chiname. Yang kedua adalah generate kode random-nya dari bawaan Sinepiksa. Hanya seperti itu saja langkahnya. Oke, terima kasih. Dari saya itu saja dulu. Kita lanjut ke layanan yang lain, yaitu DewaWeb. Dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.